Hai tes tes suara Bagaimana kabarnya Alhamdulillah sehat-sehat apa mau dibahas nih mungkin yang kita bahas eh politik hari ini kayak berita hari ini politik berita politik hari ini apa yang berkembang kabarnya eh terlangga ke rumahnya SP 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 dan AIM ada dua buri ada dua persepsi itu persepsi pendukung Pak Anies bilang Hai Erlangga akan gaun ke koalisi perubahan ya dengan atur persepsi dari kelompok Ganjar beda lagi AHY akan gabung ke Erlangga masuk ke Ganjar pendukung Ganjar itulah politik apa pendapat netizen plus dan dua hahaha jadi segala sesuatu yang belum eh tahu kepastiannya sudah bisa mah rekayasa persepsinya ya Iya makanya saling menjatuhkan kan orang-orang itu jadi kalau menurut panggung sendiri itu sebenarnya pertemuan biasa pertemuan politik atau pertemuan lain-orang lain biasa lah itu kalau saya melihat dari sisi positifnya banyak yang pertama dari sisi media dulu jadi siapa media yang paling cepat diralkan maka ratingnya media itu naik berhenti yang pertama dulu kayak ada segmen ya ya kan menguntungkan media-media yang paling tercepat yang kedua sisi positifnya menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa beda pilihan partai beda pilihan capres-capres mereka bisa ketawa-ketawa puluh-puluhan akur sedangkan rakyat Indonesia di bawah ini ibarat Tom dalam engeri Iya kalau ibaratnya orang yang perang tayang keter-keter ya ya jadi itulah sebenarnya banyak pembelajaran positif yang ditunjukkan oleh para para elit bahwa mereka itu tetap menjaga persaudaraan persatuan dan mereka layang baik jadi sebenarnya kalau kita boleh apa namanya menarik kepada eh konflik sosial yang terjadi pilpres kemarin cebung dan kamper itu sebenarnya tidak ada ya cuma enggak ada itu diciptakan jadi sindrom aja mungkin ada politik ada yang ciptakan kalau saya menelusuri dari kacamata saya dan selama ini senang membahas intelijen ini permainan yang diciptakan sengaja disetting ya jadi ya seperti yang Pangba sampaikan elit politik kita di nasional tidak seperti yang terjadi di akar rumput mereka santai aja mereka santai karena mereka memiliki visi-visi yang jelas toko-toko elit ini mulik memiliki tujuan yang jelas tapi dibawa sampai dibawa ini takutnya saya milik ini karena ini lebih baik saya nggak milik ini karena ini jelek itu aja yang ada di bawah dan itu diciptakan jadi tidak serta morta raya langsung terpengaruh tidak jadi diciptakan dulu dalam bentuk narasi-narasi di media sosial oleh seseorang atau sekelompok orang menciptakan kondisi namanya di satu di bumbu ini ya satu kelompok diangkat-angkat satu kelompok dijatuhkan jadi ini usernya satu siapa usernya yang jelas mereka orang yang tidak ingin bangsa ini damai karena kalau damai mereka enggak enggak dapat bisnis ya kalau damai maka mereka khawatir kepentingannya di Indonesia ini terganggu Oh punya kepentingan pasti yang paling kepentingan dimana-mana itu adalah masalah sumber daya alam ekonomi jadi kalau ribut rakyat sebuah sebuah bangsa sebuah negara dibuat ribut rakyatnya mereka ngambil kesempatan di saat itulah ibaratnya masuk ke semua segmen jadi sambil menyelam minum air kita ribut setiap hari wah ini memang keributan itu sendiri diciptakan diciptakan semua itu berasal dari semua dari media sosial berarti termasuk ya kalau kita boleh singgung-singgung juga yang lain KKB juga KKB bukan penciptaan awalnya iya hmm penciptaan dari luar atau ya contoh gini lah enggak usah KKB kan sudah jalan nih ya oke misalnya saya pingin sulai selatan saya punya target di sulatan misalnya misalnya contoh Oh saya pingin ada sumber daya alam saya harus kuasa di selatan Hai kalau selatan ikut pemerintah RI Hai kayaknya agak berat masuk ke sana ya Nah saya ciptakan dulu namanya narasi-narasi di media sosial tapi orang kata kalau itu saya ciptakan ambil sejarah selatan dari zaman dulu angkat-angkat nasionalisme ya bahwa selatan dulu itu bukan bagian dari Indonesia bahwa selatan itu dulu lebih maju ekonominya produknya sebelum ada NKRI dibuat dulu begitu narasinya ya narasinya nah pada akhirnya pasti ada yang tertarik dengan itu benar kita ini dijajah kita ini nah kalau sudah mulai muncul satu orang dua orang tiga orang empat orang nah setelah bentuk kelompok saya biayai contoh ini dicontoh saya mau menciptakan dia saya biayai fasilitasi nah ini siapa nih yang kalau di fasilitasi bayi itu siapa yang tukang recok ini nih pokoknya yang sudah terpengaruh dengan narasi itu Oh gitu siapapun Oh ini kayaknya intelektual ini jadi di kategori kamu berapa kelompok ini kelompoknya bisa untuk ini bisa siapa nih di ledernya jadi di biayai di sponsori ya biar nah tiba masanya kalau sudah semakin banyak yang ingin seselatan berdiri sendiri ya kan buat kacau dimana-mana hmm terpicu lah kan masalah terpicu kalaupun tidak berhasil dibuat cipta kondisi sampai merdeka yang penting ribut dulu yang penting ribut dulu nah kalau sudah ribut supaya tidak fokus semua kesehatan biaya lagi daerah lain membuat hal yang sama jadi pusinglah NKRI ini ceritanya iya iya kemudian ada bergining sasaranya sumber daya alam pada akhirnya walaupun wilayah ini tidak jadi merdeka ibaratnya saya sebagai user kamu punya duit nih ya punya duit mungkin saya user itu hanya otak iya nah yang punya duit dibelakang saya banyak cara masuknya menguasai sumber daya alam tadi gampang investasi investasi adalah cara yang investasi itu adalah cara yang awal-awal dibuat yang 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 persuasif tidak bisa dengan cara persuasif dengan refresif refresif itu ya buat ciptakan perang di situ ya maksud saya begini pasca konflik ini jadi nggak jadi atau mungkin kalau kita lihat sejarah bangsa kita Aceh dan beberapa daerah yang lain ya termasuk kekinian adalah KKB ya cara mereka masuk untuk menguasai SDA itu seperti apa banyak ada lewat jalur misi kemanusiaan ada lewat jalur politik ada lewat jalur ekonomi berbagai cara tuh ya kan contoh nih di Papua Oh banyak orang miskin nanti ada misi kemanusiaan dari luar masuk bawa bantuan bawa makanan bener pada waktu itu masyarakat membutuhkan butuh baru-baru misi kemanusiaan ini baru dibuat banding-bandingan Oh ternyata orang itu lebih baik daripada Indonesia banyaklah caranya tsunami Acehnya dulu ya nanti kita bahas di season berikutnya jadi ini dulu kita akan bahas terus ya kenapa kawan saya berbicara ini karena saya Hai sejak dilantik menjadi pelatih terbaik grader or teh jadi oleh Kepala Stapang Katandar waktu itu saya jadi rajin belajar terkait cipta kondisi baik yang dia khususnya cipta-cipta kondisi apapun bentuknya cipta kondisi ilmunya hampir sama tujuan cipta kondisi itu pada akhirnya semua endingnya adalah sumber daya alam ya cipta kondisi itu dibuat membutuhkan biaya membutuhkan biaya jadi saya tahu betul bagaimana cipta kondisi Oh perang dibuat ya di Timur Tengah di beberapa belahan dunia sebelum perang apa yang dilakukan cipta-cipta cipta kondisi yang pada endingnya adalah untuk memasai sumber daya alam sebuah bangsa makanya negara-negara miskin itu negara-negara miskin itu tidak jarang ada cipta kondisi di wilayahnya ya jarang eh karena memang negaranya miskin untuk apa membuat cipta kondisi itu tapi negara-negara kaya kayak Afrika Timur Tengah pasti di Indonesia ini masih susah untuk dibuat cipta kondisi dalam negerinya karena kita sepakat bahwa Pancasila itu adalah satu-satunya ideologi negara kita selama masih ada Pancasila selama masih ada Pancasila karena yang dihantam ideologi dulu ya artinya kalau ideologi kan kita juga berusaha untuk dimasuki berbagai ideologi berarti ideologi kita cuma dibandingkan bangsa-bangsa yang murah di Gerogote cukup kuat ya cukup kuat selama masih tentara memegang Teguh Pancasila adalah ideologi negara kita Insya Allah nggak akan terjadi karena yang bisa menjaga Pancasila satu-satunya saat ini berdiri koko adalah tentara dan polisi di luar di warga sipil udah terpecah jadi ada yang mengagumi komunisme ada yang mengagumi mengagumi khilafah di luar nih makanya Pancasila Persi itu ada tiga sekarang yang berjalan di negeri ini Persi pertama punya bang yang yang satu Juni yang dianggap agak kekiri ya yang sampai disebut diperas menjadi Trisila Eka Sila itu satu Juni kemudian yang 22 Juni dia edup ya 22 Juni Kak Jakarta itu kanan Hai sebanyak keislaman ya ke kanan nah muncul 18 Agustus 1945 itu dipegang oleh negara dan sebagian bidra Indonesia tuh nah itu murni yang harus dipertahankan itu yang 18 Agustus itu terpampan di kantor-kantor TNI Polri PNS di luar semua itu ah nah inilah akhirnya ter pemikirannya sudah terpecah situ jadi sebenarnya selama ideologi kita masih kuat Pancasila Oh itu berarti benteng kita juga masih kuat ya ya tetapi akan tetap dironrong akan tetap dironrong berbagai upaya berbagai upaya bisa masuk ke pemerintahan bisa masuk ke partai politik masuk Ormas Ormas masuk LSM-LSM budaya mungkin budaya pasti semua akan rembet nah satu lagi Pancasila bentennya Pancasila negeri ini kalau udah Pancasila sekarang misalnya apakah pemerintah sudah menjalankan Pancasila dengan sebaik-baiknya contoh sila ke-5 keadilan sosial baik seluruh Indonesia ya ditarapkan dalam pasal 33 UD 45 selama itu pemerintah tidak dilakukan ini akan diserang terus iya sebenarnya sedang oleh hilafah bahwa Pancasila ini tidak sakti itu pemikiran hilafah bahwa sebenarnya pemerintah tidak menjalankan Pancasila itu kata mereka orang-orang di luar kita ideologinya buktinya Pancasila masih banyak orang miskin tidak teruja keadilan sosial bagi seluruh nah artinya pemerintah menjawab itu tantangan itu nah buktinya tentara bidoktrin untuk mengawal amanah konstitusi NKRI berdasarkan dalam Pancasila UD 45 begitu tetapi dalam amanah UD 45 pasal 33 tidak dijalankan oleh pemerintah kita dengan baik dan benar yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dipelihara dan dikuasai negara untuk sebesar-besar kemampuan rakyat tidak dijalankan disitu bahkan investor asing masing-masing masuk ya kan nah tapi ini dilihat masyarakat luar bagaimana mau mengawal Pancasila UD 45 kalau isinya dihianati makanya sempat-sempat berpikir kalau bisa itu tentara dan polisi bersatu itu berdiri sendiri atas nama negara se-level dengan presiden Oh dulu abri bukan level ya kalau abri bukan enggak tetap di bawah dulu pernah terjadi pemerintah militer pemerintahan waktu jamannya jenderal Sudirman pemerintahan sipil jatuh yang Bungkarno ya enggak Bungkarno ditangkap oleh Belanda pemerintahan sipil jatuh pemerintahan militernya Belanda waktu itu enggak diambil alih militer oleh jenderal Sudirman oh jenderal Sudirman perang gerilya nah setelah perang gerilya berhasil sukses Sudirman menyerahkan Sudirman menyerahkan ke Bungkarno pemerintahan militer diserahkan ke pemerintahan sipil itu pernah terjadi pernah terjadi pernah jadi kalau tidak ada jenderal Sudirman mungkin sekarang masih duduk Belanda kita Oh jadi ini kalau misalnya ada ada sosok-sosok militer yang mau jadi presiden saat ini cocok juga ya jadi beda jadi gini kalau kita beda dengan kayak Amerika Amerika itu dia merdeka dikasih di kemerdekanya oleh Inggris tentara yang enggak berjuang kayak kita jadi jangan selalu samakan tentara Indonesia tentara Amerika enggak boleh termasuk polisinya jangan samakan polisi kita dengan polisi Amerika jangan mau disamakan karena polisi dulu ikut berperang seperti kayak berimu berperang kalau di Amerika enggak ada namanya polisi perang enggak ada jadi nggak boleh disamakan kita punya budaya sendiri karakter sendiri jangan sedikit-sedikit mau tiru Amerika tiru China ya latah ya berarti ada yang bilang militer keperdelaan umum apa semua Nah kalau militer keperdelaan umum polisinya terus di contoh polisi kayak Polres kalau ikuti Amerika polis tunduk di bawah wali kota mau enggak enggak mungkin terus kepolisian Republik Indonesia dibawa menteri kehakiman mau enggak enggak mungkin karena beda-beda budaya beda kultur tentu beda-beda penang samakan dengan negara yang kemerdekaannya itu dikasih oleh penjajah kita kan merebut jadi ibarat etos kerja etos juang kita berbeda dengan berbeda nah itu kawannya nanti kita bahas lagi berikutnya spesifik banyak hal begini videonya kawan